marketnya surprisingly oke ya teman-teman untuk IHSG tadi mungkin apalagi over the weekend Jumat Sabtu ya teman-teman ngeliat market ini mungkin udah deg-degan waduh gimana nih IHSG di hari Senin ternyata IHSG di hari Senin giveaway jersey itu belum diumumin udah itu bisa dicek ya di Instagram ya Terima kasih sekuritas di postingnya untuk pemenang giveaway udah diumumin ternyata market kita itu koreksinya gak seburuk itu ya teman-teman meskipun regional global itu kan koreksinya cukup dalam ternyata IHSG ini cukup strong pagi tadi sempat terkoreksi sampai tadi menjelang penutupan itu kan akhirnya berhasil rebound ya kan koreksi tipis cuman minus 0,04 bisa kita bilang tutupannya flat ya jadi memang kalau untuk Indonesia sendiri sebenarnya ini kan gak terlalu negatif kalau kita compare dengan negara-negara lain nih teman-teman kenapa seperti itu pertama karena kita ini kan diuntungkan dengan harga komoditas yang tinggi ya apalagi kalau kayak dari komoditas batubara ini kan masih cukup oke ya kan untuk harga batubara sendiri kan masih cukup tinggi ya untuk harga batubara Newcastle itu di 420 jadi sebenarnya ini yang menjadi sentimen positif untuk Indonesia seperti yang teman-teman tahu harga batubara yang tinggi ini kan sebenarnya yang mensupport ABPN kita ya dari selama beberapa bulan terakhir terutama untuk tahun ini ditambah lagi nanti kan ada rencana bahwa pemerintah ini akan mengurangi subsidi untuk BBM subsidi ya seperti kertala dan solar yaitu keputusannya kapan kita akan tunggu cuman ini mulai di pricing-in oleh market ya teman-teman jadi kalau misalnya harga BBM nya naik ya market ini udah lebih siap ya karena kan Jumat kemarin itu udah disounding oleh udah disounding ya sama Ibu Sri Mulyani dikatakan bahwa ya intinya kalau untuk BBM ini nanti kan kemungkinan di bulan Oktober ini kan stoknya akan habis untuk Pertalite dan juga disebut bahwa sebenarnya Pertalite dan yang menikmati BBM subsidi ini kan sebenarnya adalah orang-orang yang mampu jadi ada kemungkinan nanti akan dinaikkan mungkin minggu ini mungkin minggu depan kita tunggu aja tapi tim analis kita tim research kita menghitung kalau misalnya terjadi kenaikan Pertalite let's say 30% ke harga 10 ribuan itu bisa ngebuat angka inflasi naik ke 7% ya teman-teman makanya BI harus segera bereaksi kemarin itu makanya sudah menaikkan suku bunga ada potensi nanti BI ini akan menaikkan suku bunga untuk menanggulangi angka inflasi nah over the weekend kemarin Jackson Hole meeting ya teman-teman dimana itu pembahasannya adalah salah satunya mengenai suku bunga jadi dibahas di Jackson Hole ini bahwa kalau mereka ini udah siap ya untuk melakukan segala cara untuk nurunin inflasi yang masih cukup tinggi jadi kalau kita perhatikan memang inflasi ini kan sebenarnya udah agak meredah cuma ini belum cukup teman-teman ya kalau kita lihat sebenarnya kan inflasi ini ya biarin turun ya terutama kalau misalnya harga minyak udah mulai turun inflasi bisa turun cuman purchasing power atau daya beli atau data-data ekonomi di Amerika Serikat ini kan masih sangat bagus ya jadi ini berpotensi untuk membuat angka inflasi sebenarnya masih cukup tinggi nah jadi makanya kayak The Fed ini bilang oke kita akan menyesuaikan dengan data-data ekonomi kalau data ekonomi masih bagus ya kita bisa naikin suku bunga lebih agresif ini sebenarnya kelihatan ya ini kita langsung share aja dan kita akan bahas-bahas market ya jadi sebenarnya ini kan kelihatan ya dari berita yang sempet rame dimana ini kan disebut di Bloomberg bahwa kayak dari The Fed ini kan akan menaikkan suku bunga lebih agresif dan juga bank sentral Eropa ya teman-teman disebutin bahwa kalau ternyata European Central Bank atau bank sentral dari Eropa itu siap kalau misalnya Eropa sampai terjadi resesi-resesi kecil mereka itu udah siap demi bisa menurunkan angka inflasi mereka makanya ini yang sebenarnya membuat market global regional tadi malam itu kan terkoreksi ya terus kalau kita perhatikan dollar index tadi malam itu kan juga sempet menyentuh angka tertingginya ya ini DXY ini juga sempet bergerak penguat ya teman-teman jadi sebenarnya ini yang waktu itu membuat kita dan mungkin teman-teman ya agak khawatir waduh gimana nih IHSG jadi ini yang membuat DXY menguat kalau kita perhatikan market untuk di global ini kan juga koreksi lumayan ini Nasdaq kita juga ngeliat di marketnya untuk di Dow ini juga kemarin tuh sempet koreksi nah IHSG gimana? waduh ini ada kuku Hans mungkin kuku Hans kalau tertarik untuk join live bisa request live nanti kita bisa live bareng ya IHSG sendiri gimana nih teman-teman? jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ya IHSG ini kan dia masih bergerak sideways sempet terkoreksi tadi terus akhirnya tutupan ini kan agak rebound jadi sebenarnya untuk IHSG ini masih cukup menarik kenapa? apalagi kalau teman-teman yang udah sering join di live kita yang udah dengerin kita terus di 3 Mega Market Talk pasti ingat ya kita kan selalu bilang IHSG ini berpotensi untuk bergerak sideways teman-teman dengan range 70, 60, 72, 1, 2 meskipun ternyata hari ini dengan sentimen-sentimen negatif dari global dan regional IHSG ini masih mampu bertahan kenapa? karena kalau teman-teman perhatikan yang mensupport IHSG salah satunya itu adalah batu bara nih teman-teman ya ini harga batu bara ini sebenarnya kan berhasil rebound ya hari ini balik lagi ke level 419 mendekati level 420 ini untuk komoditas batu bara jadi sebenarnya ya kalau teman-teman banyak yang trading di batu bara seperti kayak ITM, G, Adaro semuanya gak akan teman-teman gak pusing sebenarnya kenapa? karena saham-saham batu bara ini masih relatively doing well ya di compare dengan sektor-sektor lain yang paling menarik dari sektor batu bara tentunya yang berkalori tinggi ya yang high CV karena itu yang paling banyak digunakan di Eropa kenapa digunakan banyak di Eropa? karena harga natural gas di Eropa ini kan naik nih teman-teman ya kan? ini kalau teman-teman perhatikan kalau kita lihat harga natural gas di Eropa ini kan naik terus dan dia sudah menyentuh kayak hampir harga tertingginya di harga 350 jadi kalau harga natural gas tinggi naik jadi orang-orang itu kan mencari alternatifnya mau pakai misalnya misalnya pakai bensin pakai minyak harganya juga mahal jadi mereka akan beralih menggunakan batu bara nah batu baranya yang suitable atau yang cocok bagi di pasar Eropa itu adalah yang kalori tinggi yaitu ITMG seperti yang saya bilang tadi lalu kalau teman-teman mungkin familiar dengan saham-saham batu bara itu sebenarnya ada juga di United Tractor ini juga kalori tinggi ini sebenarnya juga cukup menarik tapi kalau kita lihat United Tractor ini kan pergerakannya sudah mendekati resistance ya jadi mungkin teman-teman juga agak aduh ragu-ragu nih kalau misalnya mau masuk di United Tractor saya saranin di ITMG ITMG ini sebenarnya masih salah satu perusahaan batu bara paling menarik nih teman-teman salah satu yang paling menarik ya ini bisa kita lihat resistenya di sini dia juga masih bergerak di upline line kalau ada koreksi-koreksi di dekat 38475 ini teman-teman bisa lakukan entry nih jadi sebenarnya dekat-dekat angka ini masih cukup menarik ya ini range-nya 36575 sampai 38475 itu untuk area-area bayinya ya untuk ITMG terus jangan lupa juga kalau ngomongin kalori tinggi itu di bumi cuman bumi memang penguatannya sudah sangat signifikan kalau teman-teman yang mencoba entry-entry lagi kita bisa coba tunggu di sini nih teman-teman kalau ada koreksi sebenarnya itu menarik untuk entry ya di dekat 134 dan juga sebenarnya kalau ada koreksi-koreksi dekat-dekat 150 itu teman-teman bisa lakukan entry ya untuk di bumi terus kalau selain bumi apalagi sebenarnya masih cukup banyak ya teman-teman yang menarik kita akan coba bahas untuk sektor batu bara lainnya seperti Adaro Adaro ini besok akan melaporkan laporan keuangan ya untuk kuartal kedua dimana kalau kita perhatikan Adaro ini kan hari ini bergerak muat lagi ini didukung dari ADMR ya kalau hari ini jadi ADMR ini kan juga melaporkan kinerja yang oke nih teman-teman di atas ekspektasi jadi itu juga cukup menarik ya kalau kita perhatikan di Adaro ini sebenarnya entry levelnya yang menarik itu di dekat-dekat level sini nih di dekat-dekat 3250 sampai 3350 3250 sampai 3350 ini yang menarik untuk kita teman-teman entry ya jadi 3250 3350 itu menarik untuk Adaro Adaro besok laporan keuangannya keluar itu cukup menarik oke resisten terdekat ini kan tadi udah berhasil kena ya ini udah tutup gap jadi ada polence untuk koreksi dulu dikit kalau koreksi wajar sebenarnya tadi ini kan juga udah kena area bayi kita ya kita tadi saranin 3250 3350 tadi udah kena selain Adaro tadi ada juga ADMR ADMR kita bahas dulu ada hijau merah oh settingan ini ya kalau ini teman-teman bisa pakai ini disini terus masukin long position ya long position di set dari harga harga entry nya ke resisten dan juga ke support oke jadi kita lanjut ADMR ADMR ini laporan keuangannya tadi bagus cuman memang dia masih bergerak sideways ya jadi teman-teman ini sebenarnya bisa jadi ini kesempatan untuk akumulasi nih untuk ADMR sebenarnya masih cukup menarik jadi dia kan masih bergerak ranging kan masih bergerak ranging disini dekat-dekat 1570 ini teman-teman bisa lakukan entry ya ini saya tunjuin lagi kan tadi pilih ini ini long position tadi tinggal di set aja disini nah terus di atur ya ini ke misalnya supportnya disini ADMR ini masih menarik untuk teman-teman entry ya terus kita akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman raja raja ini mini pegas jadi kalau raja ada koreksi-koreksi sebenarnya kan wajar dia sih kan sebenarnya pergerakannya masih bergerak uptrend ya teman-teman cuman ya teman-teman mulai agak hati-hati sedikit karena ini kan dia udah menguat signifikan dan belum ada koreksi yang begitu berarti ya sebenarnya disini bisa coba lakukan entry dulu teman-teman dekat support eh ini untuk raja dekat sini kalau misalnya ada koreksi sebenarnya kan dia menguat dari sini ke sini teman-teman jadi kalau ada koreksi-koreksi pun sampai disini ini di FIBO 50% ini juga masih wajar sebenarnya itu untuk raja ya terus kita akan bahas saham-saham selanjutnya BP BP ini bisa kita bilang dia ini lagi diambang batas nih teman-teman dia kan di dekat-dekat 178 179 ini kan besok kita lihat ya gimana pergerakannya bisa ribon apa enggak kalau nggak bisa dan kalau misalnya dia break dari supportnya ini teman-teman ya mesti melakukan stop loss ya eh support selanjutnya ini ada di kisaran sini 150 teman-teman ya jadi mesti agak hati-hati kalau misalnya kita pakai FIBO ini itu ada di 165 ya 165 dan 150 ini untuk supportnya teman-teman eh jadi mungkin ya kita perhatikan ya gimana besok itu untuk di BP terus tadi ada yang nanya coba habis BP kita akan coba eh 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 ABMM ABMM ini sebenernya dari sisi teknikalnya cukup oke ya dia ini kan masih bergerak sideways nih ya teman-teman dia masih bergerak ranging untuk ABMM rangingnya 2400 dan 2750 2400 kalau break ya itu mungkin teman-teman bisa lakukan stop loss ya untuk trading-trading jangka pendek eh untuk moving average kita pakai eh 20 100 dan 200 eh untuk short termnya 200 medium termnya 100 dan untuk yang long termnya itu di 200 ya itu untuk eh MA nya seperti biasa buka buka udah break support yes kalau teman-teman eh trading-trading eh jangka pendek sebenarnya penentuannya itu besok ya teman-teman memang kan kalau untuk saham-saham teknologi hari ini koreksi karena ya ada potensi divide ini naikin suku bunga lebih agresif ya jadi ini dia tutup di sini besok kita lihat kalau besok ternyata agak koreksi lagi teman-teman harus melakukan stop loss kalau besok ada perlawanan berarti hari ini ya eh itu cuman false breakout ya cuman ini tembus di sini dan membentuk low yang baru nih teman-teman kita lihat besok bisa mantul nggak kalau nggak kalau ternyata bisa mantul ya itu teman-teman boleh hold kalau dia tidak ada perlawanan agak kempes-kempes lagi teman-teman bisa lakuin stop loss ya energi energi coba kita lihat ya energi energi masih menarik loh teman-teman energi kok break support mana ya nggak energi oh energi sudah lewat 256 yes bener waktu itu kan kita sarankan untuk energi jadi kan dia sebenarnya kan ada area sideways di sini ya 1 ini juga sideways ya 216 sampai 254 terus waktunya juga sideways pas koreksi tapi ternyata di 216 dia berhasil ribbon nih teman-teman di 216 berhasil ribbon jadi sebenarnya ini masih pergerakannya menarik ya pas ribbon pun ini volumenya tinggi ini jadi sebenarnya untuk energi ini masih sangat menarik pas ribbon volumenya tinggi terus dia melanjutkan penguatan ini ada potensi selama dia nggak break ke bawah 216 energi ini masih menarik terus kita lihat di BRMS BRMS ini juga salah satu yang kita rekomendasiin ya hari ini jadi sebenarnya untuk saham-saham pertambangan ini masih cukup menarik cars cars nanti kita akan coba bahas juga ya teman-teman ok BRMS BRMS ini kalau kita perhatikan kan waktu itu dia sudah bergerak menguat ini keluar dari area sideways nya ya jadi ini kan sebenarnya adalah area sideways nya ini kan sebenarnya waktu itu adalah area sideways dia berhasil break dan juga setelah break akhirnya kan agak koreksi nih teman-teman nah pas koreksi-koreksi ini ini bisa dijadikan kesempatan entry di 240-248 240-248 ini bisa jadi kesempatan untuk entry ya di level-level segini jadi ini masih cukup menarik kalau dia break ke bawah 240 dia akan berpotensi kembali bergerak sideways jadi mungkin kalau teman-teman yang trading-trading jangka pendek di bawah 240 ini bisa cut loss dulu bisa dijual dulu trading sell tapi kalau kita lihat ini kan sebenarnya dia berhasil rebound ya jadi masih cukup menarik terima kasih terima kasih terima kasih